Oke soal berikutnya, seekor cicak baru saja menyelamatkan diri dari terkaman seekor kucing dengan cara melakukan autotomi, sehingga putuslah ekornya. Namun beberapa hari kemudian pada bagian tempat putusnya ekor muncul calon ekor baru. Pernyataan yang benar tentang fenomena tersebut adalah, ini adalah pilihan opsinya, ya adek-adek pasti sering melihat seekor cicak yang buntung pada bagian ekornya. Ya ini adalah peristiwa autotomi, mengapa bisa terjadi demikian? Ini adalah bentuk adaptasi tingkah laku dari cicak tersebut untuk menyelamatkan diri. Masalahnya adalah mengapa ekor tersebut bisa putus? Kita tahu bahwa di sel-sel tubuh dari hewan maupun manusia terdapat organik yang namanya lisosom. Dimana tugas lisosom salah satunya adalah merusak sel. Demikian juga pada sel ekor cicak. Lisosom berperan dalam proses pemutusan tersebut dengan cara dia merusak satu barisan sel sehingga kemudian bagian tersebut terpisah dari badannya. Yang mengherankan adalah pada bagian yang putus itu setelah beberapa hari kita bisa melihat bahwa ada calon ekor baru. Artinya bahwa ternyata meskipun kehilangan ekor, cicak punya kemampuan untuk menumbuhkan ekor baru. Nah ternyata pada bagian di dekat putusnya ekor tersebut itu terdapat yang namanya sel-sel blastema atau kita mengenalnya dengan sel punkak. Yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembelahan jadi bersifat embryonal dan juga bisa melakukan redifrensiasi. Nah atau kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki sifat yang namanya pluripotensi yaitu kemampuan sel untuk berubah menjadi jaringan baru. Ini namanya pluripotensi. Nah ini dimiliki oleh sel-sel blastema tersebut. Nah jadi kembali ke soal. Kita tahu bahwa pernyataan yang benar berarti adalah bahwa pertumbuhan ekor baru terjadi karena pembelahan dan redifrensiasi sel-sel blastema di daerah ekor. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sampai jumpa di video selanjutnya.